Lulus sekolah, mau lanjut kuliah Sampai pusing mau cari dimana Kini saatnya kamu meraih cita-cita Nih, pilihan yang bikin kamu makin ceria Modat pos kuliah STI Al Anwar solusinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Afdalu Assalati Wa Atammu At-Taslim Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ammi Wa Ala Alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma Akhrijna Min Zulumatil Wahmi Wa Akrimna Binuril Fahmi Wafta'a Alayna Bimma Arifatil Al-Alimi Wa Sahil Akhlaqana Bil Hilmi Wa Ja'alna Mimman Yastami'una Al-Qawla Fayattabi'una Ahsana Subhanaka La'ilma Lana Illa Ma'allamtana Innaka Anta Al-Alimul Hakim Rabbil Syrahli Sadri Wa Yisirli Amri Wa Hlul Uqdatan Min Lisani Yafqahu Qawli Amma Ba'du Sahabat Taklima Ramadhan Rahimakumullah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas satu tema Yaitu tentang beberapa golongan Yang disebut sebagai para pewaris Al-Quran Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Yang terdapat di dalam surat Fatir Ayat ke-32 A'udhu Billahi Minasyaitanur Rajimi Bismillahirrahmanirrahim Summa Aurathna Al-Kitab Al-Ladhi Nashtafayna Min Ibadina Faminhum Zalimun Linafsihi Wa Minhum Muqtasidun Wa Minhum Sabiqun Bilkhayrati Biiznillah Thalika Hual Fadlul Kabir Artinya Kemudian Kami mewariskan kitab itu Yaitu Al-Quran Kepada orang-orang yang telah kami pilih Di antara para hamba kami Lalu di antara mereka Ada yang menganiaya diri sendiri Karena tidak memberi perhatian yang cukup terhadap pesan kitab suci itu Dan di antara mereka Ada yang pertengahan Dan di antara mereka Ada pula yang berlomba dan bersegera Mendahului orang lain dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah Itu adalah karunia yang amat besar Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginformasikan kepada kita Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih Orang-orang tertentu Di antara hamba-hamba Allah Yang disebut dengan Para pewaris Al-Quran Dan jika ditanya Siapakah Orang-orang yang mewarisi Al-Quran itu Jawabannya adalah kita Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW Namun kemudian Para pewaris Al-Quran itu Dalam menyikapi Al-Quran Terdapat tiga golongan Yang digambarkan di dalam ayat ini Golongan pertama adalah Zalimul Linafsihi Zalimul Linafsihi Orang yang suka Menganiaya dirinya sendiri Dalam beberapa literatur tafsir dijelaskan Di antaranya misalnya Dalam tafsir Ibn Kathir Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan Faminhum Zalimul Linafsih adalah Wa huwa al-mufarritu Fi fi'li ba'dil wajibat Al-murtakibu li ba'dil muharramat Zalimul Linafsihi adalah Mereka Golongan orang-orang Yang masih Meninggalkan beberapa kewajiban Artinya Semua apa yang diwajibkan oleh Allah Belum mampu Ia laksanakan sepenuhnya Dan juga Ia belum mampu Meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya sebagian yang haram-haram Masih dia lakukan Inilah golongan pertama yaitu Faminhum Zalimul Linafsih Kemudian golongan yang kedua adalah Muqtasid Golongan yang pertengahan Siapakah mereka Dijelaskan di dalam tafsir Ibn Kathir Bahwa Yang dimaksud Wa minhum muqtasid adalah Wa huwa al mu'addi lil wajibat Mereka Orang-orang yang Sudah mampu Melakukan semua kewajiban-kewajiban At-tariku lil muharramat Dan telah mampu Meninggalkan semua Yang diharamkan Wa qatiyatruku Jadi yang Muqtasid ini adalah Baru mampu melakukan Yang diwajibkan Dan meninggalkan Yang diharamkan Tapi belum mampu Melaksanakan yang disunahkan Dan belum mampu Meninggalkan yang makroh-makroh Kemudian Golongan yang ketiga adalah Sabiqum bil khairati biiznillah Mereka adalah Orang-orang Yang telah mampu Melakukan apa-apa yang diwajibkan Kepada mereka Juga melaksanakan apa-apa yang disunahkan Kepada mereka Dan mereka Juga lah yang Mampu meninggalkan Segala yang diharamkan Sekaligus mampu meninggalkan Yang makroh-makroh Bahkan meninggalkan Sebagian yang Mubah-mubah Nah inilah Tiga golongan Yang dijelaskan Di dalam ayat ini Bagaimana Menyikap Bagaimana mereka Menyikapi Al-Quran Nah Pertanyaannya kemudian adalah Apakah kemudian Ketiga golongan ini Semuanya Akan tetap Masuk surga Nah Di dalam beberapa riwayat Dijelaskan Bahwa Orang-orang yang Dholimul dinafsi Ini juga Masih masuk Dalam golongan Orang-orang yang Kela akan Masuk surga Meskipun Mereka harus Tertahan Dalam waktu Yang cukup lama Di mahsyar Dan mereka Kela akan Masuk ke dalam Surga Adalah berkat Syafaat Dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Terkait dengan Salah satu Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan hadith Rasulullah Ini tertulis Di Salah satu Pintu Di dekat Rawdah Rasulullah Bersabda Syafaati Li ahlil Kabair Min ummatik Bahwa syafaatku Kelak Akan aku berikan Untuk orang-orang Yang berbuat Dosa-dosa besar Dari gulungan ummatku Artinya Orang-orang yang Dholimul dinafsih pun Kelak akan tetap Mendapatkan jatah Untuk masuk surga Sedangkan gulungan kedua Yang muktasid Adalah Mereka Alladzina Yuhasabuna Hisabai yasira Yang akan Dihisab Tapi dengan Hisab yang ringan Dan mereka Tentu juga Kelak akan Masuk surga Kemudian Golungan ketiga Dan ini adalah Golungan terbaik Adalah Mereka yang Alladzina Yadkhululal Jannata Bi ghairi Hisab Mereka yang Akan masuk surga Tanpa Melalui Proses Hisab Nah oleh Karenanya Sahabat Taklim Ramadhan Rahimakumullah Kita Dengan Ayat ini Hendaknya Bisa Mengevaluasi Diri Masuk golungan Yang manakah Kita Dalam Juga Ajaran Ajaran Dan Perintah-perintah Yang ada Dalam Al-Quran Dan di dalam Bulan Suci Ramadhan Ini Sebetulnya Kita memiliki Peluang Yang sangat Besar Untuk Menjadi Golungan Yang terbaik Yaitu Yang Sahabat Karena di Bulan Suci Ramadhan Ini Kita Tidak Hanya Dididik Untuk Mampu Melaksanakan Yang Wajib Wajib Saja Tapi Kita Juga Melaksanakan Yang Sunnah Solat Tarawih Juga Melaksanakan Berbuka puasa Di awal Waktunya Mengakhirkan Sahur Dan Segala Hal Yang Masuk Dalam Kategori Sunnah Sehingga Semoga Di bulan Suci Ramadhan Ini Kita Betul-betul Bisa Memanfaatkan Momentum Untuk Naik Menjadi Golungan Yang terbaik Di antara Tiga golungan Yang disebutkan Di dalam Surat Fatir Ayat Ketiga Puluh Ini Yaitu Kita Termasuk Golungan Orang-orang Yang Kelak Akan Masuk Surga Tanpa Hissab Amin Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.